So what up everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senatis memberkai kehidupan teman-teman sekalian Dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak Kembali lagi di konten seluni Setelah saya baru bikin seluni itu 2 episode doang Episode yang pertama Episode yang pertama dulu sama Farhan Farhan Jijima Kemudian episode kedua sama Niorang Episode ketiga yang hilang Makanya saya dari kemarin itu kebingungan Dan kira-kira siapa nih bintang tamunya Dan akhirnya di lombok kami bertiga dipertemukan Eh, saya mau nanya Kenapa seluni gak punya podcast studionya Ini low budget sekali Karena santai aja Orang biasanya udah bosen kan Dengar Deddy Corbusier Yang gimana-gimana Terus lihat podcast-podcast yang sangat proper dan sebagainya Orang tuh maunya yang santai Apa adanya Lagi pola ini kan bukan podcast Ini cuma Q&A doang Kan ada bintang tamu Berarti someday nanti ada Wallah wadah itu nanti Itu nanti Dan inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kami kumpulkan Mereka gak tau pertanyaannya apa Jadi saya doang gak tau Ini seluni-seluni itu apa sih bang? Seluni Panjangannya apa tuh? Dari Isaluni Isaluni Seluni Seluni Tanyalah kalian kepada Saya Bang Agam Dan Gus Ivan Gak ada niatan aktif tiktok lagi buat konten? Lu saya Ada Kapan? Ada 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 harus ada Harus ada Udah gitu doang jawabannya Pasti ada Maybe not today Itu lirik lagu Bukan lirik lagu Template Tapi pasti ada Ada ya? Sekarang udah nyicil Kemarin itu kan sempat ada problem Bukan problem sih Jadi Aisyah itu nanya Kenapa Gak pernah sih Ngontain istrinya Nah Btw saya ada buat second akun Dan kalian itu belum tau Itu jangan di follow Karena isinya Istri saya sama saya aja Tapi dia akun yang pertama Itu harus di follow Karena itu yang berfaedah Oke kalo Gus Ivan Kalo saya juga pasti ada Pasti ada Tapi tiktoknya ada yaudah Hilang Masih ada Masih ada Masih bisa diaktifkan Tahun depan Kenapa? Karena saya Masih mikirkan konten Saya masih membaca Algoritma tiktok Saya masih membaca Arus Dari Netizen tiktok Jadi saya harus Pandai-pandai membaca Konten apa yang sebenarnya menarik Untuk mengalahkan mereka berdua ini Wih Gak bisa kalo saya Hehehe Tunggu saja Ini gimana perasaan kalian saat punya banyak fans? Banyak Wahid Bin Saya Dari anda dulu Waduh itu Kalo yang pada dasarnya kita gak suka jadi situasi famous Itu kaget bro Satu keadaan enak Satu keadaan enak Enaknya kayak Enaknya Kita dapet hadiah Terus Banyak perhatian Mungkin kalo awal-awal itu Ya mungkin semua orang kalo naik itu pasti harus ada Dan mungkin gak ada Namanya star syndrome itu pasti ada Wallahi kok gak punya Pasti ada Itu awal-awal enak Tapi makin lama makin kesini Ini capek Baca DM juga Tidak Saya baca Kalo Gu Sivan Kalo Secara pribadi Karena Terima kasih bro Thank you supportnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Kalau secara pribadi Karena memang Dari Pono Pesantren Sudah terbiasa Menghadapi Banyak Dari Haren-haren Gu Sivan Begitu Tetapi Ada bedanya Ketika itu Sudah keluar Ranah Pesantren Ada beberapa Memang yang Saya tidak temukan Di dalam Zona Pono Pesantren Kaget Pasti Tetap ada rasa kaget Tapi itu semua Butuh adaptasi Proses aja Seperti yang dikatakan Ustaz Agam Juga tidak pernah Membuka DM Instagram Jadi mohon maaf Teman-teman Kalau saya itu Sama Ceritanya sama Gu Sivan Dari MTS Man Begitu juga Selalu dari adik kelas Tapi Dari dulu Saya sudah tahu Nanti saya bakalan terkenal Udah mikir gitu Tentang Visioner sekali Visioner Saya sudah tahu Kalau nanti saya bakalan terkenal Saya pasti punya jutaan follower Saya sudah tahu Walau Apakah karena Bukan visioner Lebih kayak Firasat Firasat aja Saya nanti bakalan terkenal Nanti kalau sesuai terjadi Berarti sudah ada prepare Bakal begini-begini Gak diniatin Tapi udah ada keyakinan sendiri Nah di awal-awal Saya punya followers banyak itu Sebagaimana saya sebutkan Di banyak banget podcast-podcast saya Di story-story saya Di live saya Saya selalu bilang bahwa Memang di awal-awal Selalu menyenangkan Senang banget Terasanya punya followers banyak Sar syndrome heart itu Tinggi banget Tapi lama-kelamaan 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 itu makin kerasa Kayak apa sih nikmatnya Bahasanya tuh begini Hari pertama Saya bilang ke Gusifan Gusifan Ganteng banget Besok Gusifan Ganteng banget Lusa Gusifan Kok ganteng banget Lama-lama biasa kan Mati rasa Sama seperti Popularitas Popularitas itu di awal Bener-bener kayak Seru banget ya Dipuji ya Apalagi kalau misal ketemu orang di jalan Dikenal Dikenal Bahkan Saya sebel sama yang gak kenal Sampai di tahap itu bro Sampai di tahap itu Di awal-awal ya Di awal-awal Tapi lama-kelamaan Saya makin merasa Dengan hadirnya orang-orang di sekitar saya Terutama Umi Yang kadang suka nelpon Yang kadang kalau ketemu Yang kadang tiba-tiba gak wa Jaga hati Kamu itu masih Anak kecil Kamu itu bukan siapa-siapa Selalu digitui Selalu digembleng Digembleng hati saya Dan Alhamdulillah Saya belum bisa bilang bahwa saya Gak ada perasaan-perasaan yang gimana-gimana Tapi dengan hadirnya orang-orang hebat Seperti itu di sekitar saya Selalu mengguruh saya Insya Allah aman Jadi low profile Tapi jujur Popularitas Itu cuma enak di awal Saya berani jamin Silahkan Cari Seleb Seleb manapun di dunia Kecuali Anda pasti akan menemukan mereka Pernah mengeluhkan Popularitas mereka Pasti Mau BTS Mau Justin Bieber Mau siapa Semua Pasti akan ada Satu momen dimana Kalian pasti Dengar ucapan dari mereka Mereka kayak Merasa terbebani Dengan popularitas yang mereka punya Apalagi Justin Bieber Justin Bieber lagu-lagunya ya Lata-rata Lagunya tentang dia aja Lata-rata ngeluhin popularitasnya Terus di media-media Ini bilang Kita tetep kaya Kalian pernah marahan gak? Sama gusifan? Kalau saya ya Gak tau mereka ke saya Kalau saya ke agam? Enggak Ke gusifan? Enggak Kalian? Tidak ada Berarti kita tidak ada saling marah marah Sama sekali gak pernah sebel sama Tidak ada Tidak ada saling marah Gak pernah sama sekali kaya Terlintas Kayak Ah ini orang gak jelas Ini orang nyakitin banget Gak pernah Tidak Tidak Berarti kita kurang deket Kita kurang deket berarti Harus sering-sering ketemu Biar Bro Persahabatan Pertemanan Tanpa ada drama-drama Saling marah itu Kurang Abu Bakar Umar aja Sahabat Rasulullah Berseteru Pernah kan Berseteru Sampai Abu Bakar Larinya juga ke Rasulullah kan Terus Rasulullah Biar lari bakar Mereka berseteru Ada tempat nari Kita berseteru Mana? Bingung Ke bang tatas Ke bang tatas Bang tatas kan Yang ngumpulin kita disini Maka bang tatas Belum itu Arif 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 minjak sana Di Di Nama dia Di Marga Marga Di Yang paling jahil Di antara kalian siapa? Jelas 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 Baru tadi Baru tadi Contoh Tadi kita baru banget Sampai sini Sebelum kesini Dia menutup Semua cendela Menutup semua cendela Awalnya pintu dibuka Ditutup lagi Yang sebelah kiri Kemudian pindah Kesebelah kanan Sama Kaca ditutup Pintu ditutup Kemudian Ke arah Pintu supir Gak tau tuh kita Kit locknya Kit lock Ternyata Waktu kita sudah nyampe Kita gak bisa turun Dan harus dibuka Lewat luar Karena kit locknya Di aktifkan oleh Beliau Beliau ini Kemudian Memang Bukan jahil lagi Mungkin fetis Memang keleinan dia tuh Gak ketubak Contoh kayak gini Kita foto nih Foto sama HP Tata Terus dia bilang Aku gemes banget Kita kan bilang gemes kan Kayak nengok kucing gak Kayak apa Dia gemes dia bilang Eh boleh gak Polang tetes Polang tetes Dia ambil HP Itu ada pagar tinggi Dibuang HP Itu HP iPhone Dibuang Dan dia puas Puas Seperti itu Puas Gini Bentar Itu apa sih Menurut kalian Gini Itu ada penjelasannya Mari kita dengar Pernah gak sih kalian Ada di satu momen Dimana kalian tuh gemes banget Pengen ngelakuin sesuatu Enggak Enggak Gap pernah Atau kalian lagi jalan Gemes pengen narik daun di pohon Boleh Nah sama kondisinya Jadi aku tadi Foto kan sama bang Tata Terus Kayak Bang Tata tuh kan HPnya di atas Terus ini pager kan Entah kenapa Terus aku liat Di pinggir pager itu Aman Safety Di bawah banyak rumput-rumput Jadi sekalipun HP dilempar Ya aman Tetap aman disitu Terus Ya Allah Pengen banget ngelepar HP ke situ Ya Allah pengen banget ngelepar HP disitu Itu aman kok Aman tak jamin Jadi saya bilang ke bang Tata Bang Tata Please Diizinkan ya HPnya Saya nempar ke situ Kata bang Tata Yaudah Kan bang Tata biasa kan Kayaknya Iya Tapi teman-teman Di kitab s.a.w. Itu dijelaskan Al insanu Hayawanunati Kita sebagai manusia Diberikan otoritas Untuk bisa memilih Dan beliau ini Memilih untuk melaksanakan Kelainan yang sangat-sangat Aneh Sekampus sama Gus Ivan Tapi kok jarang ketemu Anda kemana Gus Baik teman-teman Jadi Kami berdua itu Melanjutkan Perguruan tinggi negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Dulu Memang sekampus Yang berada di jalan Ahmad Yanni Oke Kemudian Win Membangun kampus Dua yang ada di Pondok Chandra Kampus Eh Fakultas saya Pindahlah di Pondok Chandra Sedangkan beliau tetap di Ahmad Yanni Karena fakultas beliau tetap ada di Yang kampus satu Maka kami jarang bertemu Tapi alhamdulillah Kami sering bertemu Di luar kegiatan kampus Jadi mereka bukan musuhan Bukan Iya Begitu Lanjut Cerita gimana awalnya kalian kenalan Kalau cerita saya kenalan sama dia sudah Tonton di salun yang kedua Tonton di salun episode kedua Kalau saya sama Gus Ivan Pertemuan pertamanya itu Hujan Ujan Hujan Saya gak kenal sama Gus Ivan Saya kenalnya sama Gus Mahbub Umi saya itu punya Sebuku Eh bukan sepuku Macedi Apa Bibi 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 nya itu Adalah ibu dari Gus Mahbub Akhirnya saya kenalan sama Gus Mahbub Disuruh juga sama Umi Awalnya saya gak mau Kenapa ketemu orang baru terus Karena disuruh sama Umi Sistar sindrom disuruh sama Umi, ini kenalan kamu sama ini, ini balah, balah itu kerabat saudara, ya sudah, karena Umi yang nyuruh, terus saya baru tau kalo ternyata itu adalah saudara saya itu kalo setiap kali ada orang-orang yang ngaku ke saya, kita bertemu loh di jalur ini, kita saudara loh, oh saya bener-bener semangat lanjut, iklan sedikit bentar, gak gempa kan? jatoh dia pasti, jatoh, fix dia jatoh, bukan gempa? enggak, jatoh dia fix, jatoh bro, karena tadi gempa jatoh, jatoh, fix, jatoh tuh orang nah, sampai mana saya tadi? tidak mau ketemu orang gak mau ketemu orang, karena saya tau itu adalah kerabat saya, ya sudah saya ketemu sama Gus Mahbub, janjiannya berdua oh janjiannya berdua? iya Gus Mahbub bilang, saya bawa kakak saya ya saya bawa kakak saya ya oke, ketemulah di salah satu cafe tiba-tiba bawa banyak orang nih kok Gus Mahbub, kok tiba-tiba bawa banyak orang ini? adiknya, kakaknya, temennya temennya iya temen kampusnya tiba-tiba kayak di cafe tuh bus banyak ya sudah lah, udah gitu basah-basahan lagi basah-basahan, eh jelas dulu Gus Mahbub siapanya berarti? Gus Mahbub paman saya paman dua pupu Gus Mahbub bestinya beliau mesti saya jadi lewat wasilah Gus Mahbub saya akhirnya ketemu sama Gus Iva dan langsung disambut oleh hujan di Surabaya yang mana Surabaya sebenarnya jarang-jarang hujan waktu itu ga ada hujan sama sekali ga ada hujan ga hujan, temen-temen tiba-tiba pas pertemuan pertama langsung hujan deras banget deras banget terus ke nomor dua gimana nih? kemarin 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 kenalannya, kenalannya iya kemarin kemarin oh baru kenal kemarin kenal kemarin tapi terlihat sangat-sangat akrab bukan karena kita sefrekuensi cowok 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 sangat-sangat udah engga aku ga pernah ngeliat ya cowok normal maksudnya bukan cowok yang yang tiba-tiba diem atau gimana tapi rata-rata cowok tuh begitu gampang akrab cowok tuh gampang akrab dan gampang beratasi gitu dengan cowok-cowok yang lain lihat saya ga menjustifikasi saya juga ga menginderalisir karena tentu kadang per individu itu beda-beda tapi yang saya temukan rata-rata contoh di sekolah nih cewek itu biasanya gabung sama circle yang itu-itu aja entah gengingan bikin tiga bikin empat gabung gitu aja jalan kakak sampe lulus kan ya mentok-mentok yang lain cuma sekitar kenal kalo cowok biasanya circle-nya itu kelas sebelah ujung sampe ujung adik kelas ya memang kadang circle-nya ya itu memang dia punya circle tetap tapi dia ketika ketemu sama circle lain dia tiba-tiba kayak seakan-akan bagian dari mereka cowok tuh emang begitu itu sangat mudah boys aku punya temen dia sekarang bestian bener-bener bestian bestian gila-gila literally gila banget bestian kemana-mana bareng kalian tau ketemunya dimana? kecelakaan setelah dia saling nabrak jadi nabrak ya gedebar hancur motor temenku satunya yang ditabrak dipukul dipukul jebar yang nabrak itu jeblas-jeblas sampe luka luka dia ngerasa bersalah dibawa ke puskesmas jadi puskesmas ya mas maaf mas saya tadi kesulat emosi kenalan-kenalan kenalan-kenalan ya mas ini nanti ngopi ya mas sampai sekarang jadi temenan temenan bener-bener besti bro foto fit-nya itu dibikin kayak ada grit tau grit kan? itu foto berdua grit gay banget kan? itu geli banget aku liatnya kayak bro bro minimal satu foto lah ngapain dibikin grit kataku? gay banget ini bro kan? wasilahnya jalur aksiden temen-temen jalur pagrahan baru tau baru tau ada gak sih rasa ingin mengikuti kebebasan anak muda sekarang terkhusus usat agam kan sudah menikah bagaimana pandangan tentang kebebasan anak muda sekarang? ada gak? apa gak pernah terbesit di hati usat agam nyeseli nikah muda? enggak ada enak jadi lebih ada batasannya dulu mungkin sebelum nikah itu aduh semua kenakan anak muda saya mau coba tau tapi setelah menikah ada batasan-batasan batasan yang dijaga bahkan dulu itu kalau misalkan kita ngisi sebelum nikah itu kadang-kadang mau foto-foto itu kita ladenin semua tapi setelah nikah itu positif pertama kemudian mau ngikutin anak-anak muda sekarang? coba ya kalau saya pribadi ya ya jiwa muda kan masih ada cuman jangan hilangkan cepat keayahan kita kalau dalam keluarga masih ada jadi ada kewibawaan di perkumpulan kemudian kewibawaan dalam keluarga oke saya gak relate karena belum yang paling penting itu adalah bagian bagaimana pandangannya tentang kebebasan anak muda kalau misalkan ya sama gak relate gak relate gak relate juga gak masalah kebebasan anak muda gimana di tengah anak muda dengan bingar-bingar dunia yang sudah semakin tua karena saya 99 1959 sok tua nih orang bentar bentar terus jadi ada beberapa gap yang saya rasa memang kalau saya lakukan kayaknya gak ada keinginan untuk kesitu udah tua udah tua udah kelewat umur juga kayaknya karena kena kelewat banyak itu di genzet iya di genzet iya sepuh gak gitu dong iya lanjut berarti dia sudah tidak ikut-ikut lagi iya udah udah gak ada nafsunya lagi iya memang iya memang iya memang iya memang iya memang iya memang kalau saya sendiri jujur tertarik sekali dengan kebebasan anak muda karena teman-teman saya kadang ada yang dari Masya Allah sampai A'udhu Billah ada semua dan tentu jujur nih secara hati secara nafsu lebih tertarik melihat teman yang A'udhu Billah belum gak bohong gak menafikan iya memang beneran kayak cuman hal yang bisa aku rasakan itu ketika duduk sama mereka itu yang bikin beda jadi ketika melihat story mereka sepertinya lebih asik yang aslinya yang ini yang teman-teman yang A'udhu Billah tapi ketika sudah di live ngobrol sama mereka kemudian stressnya mereka seperti apa teman-teman saya yang circle-nya A'udhu Billah itu mentalnya nyebeling bro contoh ya kayak dikit-dikit ada aja masalah gitu kayak masalah itu gak bisa dibikin santuy masalah itu kayak didramatisir sampai besar banget padahal masalahnya sama sedangkan ketika saya ketemu sama teman-teman saya yang masya Allah mereka tuh siap kali ada masalah ya sudah lah serahin sama Allah memang sedih-sedih terpukul terlihat sekali dari wajahnya yang lesu matanya yang plek gitu cuman ngademin gitu loh ada ada teman nih teman tuh ada dua ada teman yang ketika dia punya masalah pokoknya kita juga harus kena masalah juga ada kan ada itu biasanya teman-teman saya yang A'udhu Billah tuh nah ada teman yang ketika dia punya masalah dia gak mau membebani kita dia paling ancur hat ya curhat-curhat cuman kayak ya sudah lah bro serahin semuanya sama Allah nah itu teman-teman sayang Masya Allah itu ternyata jauh lebih enak berarti itu ya outputnya antara elegan atau kampungan iya kasar sekali teman-teman ini kasar sekali ini ya begitu tapi ujung-ujung ini ya begitulah circle yang baik jauh lebih baik tentang gempas malu aduh tentang gempas malu gak ada yang tau mereka mereka gak sadar kalau ada buka beda tentang namanya kan Sakinah bro Sakinah itu ketenangan jadi kalau orang tenang itu bawa penyelantuk tidur betul betul dan satu lagi Allah kan udah bilang kalau malam itu jadikan sebagai istirahat dan wajalna naum makum subata dan ada satu makhluk di paling ujung diantara kita ini yang entah yang entah kenapa malam itu harusnya tidur satu begadang salah dia betul yang kedua mungkin kurang kenyamanan dalam diri dia entah diganggur halus entah apa segala macam dia gak tidur bro dari Isya sampai subuh gak tidur makanya dia kerasi yang gempas sendiri dan dia bingung sendiri teman-temannya tidur orang kan tau di telpon tengah malam ngapain saya itu paniknya orang kan kalo di telpon tengah malam kayak gitu kan itu pasti ada perlu besar saya takutnya itu di telpon keluarga makanya saya sebisa mungkin gak nengok nama itu saya angkat itu telepon dan ternyata telepon dari siapa lanjut jadi awalnya begini saya baca lagi pusing bikin judul skripsi itu tujuan awalnya mau tidur nih gak bisa lu skripsi apa ini saya coba cari ide berusaha mencari idenya lewat apa lewat bacaan saya buka tuh kitab-kitab hadith terus kemudian buka-buka tiktok tulis hadith gitu kira-kira apa ya momen apa yang kira-kira pantas buat saya walaupun gak nemu saya pake tidur ketiduran sebentar terus kebangun kebangun saya mikir mau mati kenapa tuh random-random aja gitu kayak kepikiran bukan mau mati kayak kepikiran ya Allah kalau semisal saya nanti mati apa yang bisa saya berikan kepada dunia bla 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 gitu saya mikir saya langsung lah buat video buka hp berarti video itu sebelum sebelum gempa itu sebelum gempa sebelum gempa buatlah saya video begini wasiat saya mikir nanti kalau semisal saya ini videonya nanti silahkan cek di tiktok saya ada 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 saya bilang kalau misal saya meninggal begini 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 ya sudah saya upload langsung selesai udah di up tuh sudah di up saya buka lagi cari referensi kira-kira mana buka kitab-kitab kan kitab pdf kira-kira mana ya yang sekiranya bisa saya pake buat skripsi nanti tiba-tiba dimulai dari kasur yang gerak-gerak kemudian gorden yang goyang-goyang saya masih kira ini geter apa nggak terus saya liat ini yang paling keliatan sarung sarung tuh bener-bener kanan kiri kanan kiri terus kunci yang ada di gagang pintu itu gerak-gerak juga apakah saya kepikiran gempa nggak kepikiran gempa sama sekali apa pikiran saya jin langsung jin saya kepikiran jin langsung jin saya langsung mikir kayak ya Allah ini jin kurang ajar banget gitu kayak emang nggak ada kerjaan banget bikin geter-geter begini ini goyang-goyangin ini semua sampai saya ngomong beneran di kamar itu saya ngomong begini udah gak usah macem-macem dikira saya takut berhenti berhenti kan itu agak lama kan 10 sampai 15 saya langsung yakin oh jin beneran abis saya baca berhenti tapi dalam hati takut kan dalam hati takut cuman saya gak mau mereka GR kan semakin mereka misal saya teriak kan mereka makin oh kan takut nih kan anaknya saya gak mau begitu harga jadi saya di depan syaiton pun selalu saya jaga kan eh geter lagi tapi kata aku udah gak usah macem-macem saya ngomong gitu loh makin takut tapi makin takut udah gak usah macem-macem kalian geter kan pas geternya udah berhenti saya mikir eh jangan-jangan gempa kata saya jangan-jangan gempa langsung saya bikin story itu kan story guys barusan ada geter-geter itu saya diganggu jin apa gempa saya belum cari info dimana-mana karena saya buka BMKG belum jelas belum ada update info kan saya langsung telepon untuk memastikan apakah itu gempa atau memang saya diganggu jin saya nelfon semuanya dan gak ada yang ngangkat saya nelfon Gus Ivan gak diangkat nelfon enggak ya enggak oh saya nelfon Tatas gak diangkat saya nelfon Gus Nanda gak diangkat eh Gus Nanda saya nelfon Nanda gak diangkat nelfon Agam pun gak diangkat untuk pertama kalinya kemudian saya nelfon mereka pake telepon biasa gak diangkat Nanda gak diangkat Bang Tatas dan akhirnya diangkat sama Agam iya 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 gam sadar gam bentar gam please gam penting iya 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 sadar apa keluar sekarang juga keluar sekarang keluar sekarang keluar sekarang Agam keluar gam kamu tadi ngerasain getter-geter enggak saya buka twitter dan beneran gempa beneran gempa ternyata teman-teman bukan jin kayaknya jin itu yang ada di kamar itu kayak apa dia itu gak bilang ngerasain gempa dia bilang aku ngerasain jin saya tuh ngantuk luar biasa emosi ngantuk udah lah kalo takut tidur sebelah saya betulnya kita tidur waktu di sembangun itu bisa-bisa kamarnya satu-satu kamar saya bilang sama dia ini ada dua kasur kalo aku takut sini kalo takut lagi ini satu kasur sama saya baru dia terlalu lama di kamar jadi BMKG, BMKG, BMKG ternyata betul gempa teman-teman semoga teman-teman sehat semuanya stay safe, stay safe teman-teman kalau ada yang bergerak-gerak sekarang atau besok kita langsung nyalakan setan mungkin setan aja udah geer sama dia kau ini apa? first impression dari kalem bertiga aku dulu ya biar kalian ada gembaran kalo aku ke agam cowok cowok tiktok yang baru terjun yang alay aja gitu mau sumpuh alay-alay yang video kita liat video kayak yang dulu tapi memang dia kalo konten-konten dari facebook dari facebook saya ke Gus Ivan ini cowok cantik bener pas sama Gus mahbub ini cowok cantik bener itu isi pikiran saya masih kalo langsung terbayang ini apa? menjalar kemana-mana enggak, cuman kepikiran aja ini cowok cantik bener gitu yuk lanjut, sekarang Gus Ivan ke saya dan Gus Ivan ke agam oke secara pribadi jadi memang saya sudah mengenal Laura Hussein ini dari tiktok dari zaman Covid dari zaman Covid first impression nya gimana Pak? first impression nya waktu itu, oh ternyata dari Madura ada orang yang seperti pandangannya sangat-sangat progresif ya jadi ternyata Madura itu ada teman-teman tau Madura kan? sebentar teman-teman tau Madura teman-teman pertama-tama harus tau Madura dulu itu ada pulau nama Madura terus ternyata ya teman-teman tau lah Madura seperti apa tapi ternyata ada loh dari pulau Madura itu orang yang sangat-sangat progresif dalam ilmu kajian agamanya dalam pola pemikirannya sehingga saya waktu itu berfikir wah ternyata laki-laki seperti Laura Hussein ini sangat-sangat bisa diandalkan dari pulau Madura dan dari saat itu itu secerca harapan dari pulau Madura sebenernya keren pokoknya dan ke Agam? kalau ke Agam nih ih kau ini apa? apa gak kepikiran? oh cuman sekitar mas-mas tiktok biasa ya Agam nih mas-mas pembuat kata-kata hari ini mas-mas quotes kalau buat saya mas-mas quote Agam itu mas-mas quote kadang banyak yang diiringi lagu-lagu sedih lagu-lagu apa diiringi oleh kata-kata lembut yang keluar dari mulut beliau dulu awal-awal lihat aja kayaknya namanya kalau ini Agam kamu gak cerita belum? oh iya belum saya waktu ketemu pertama kali kita ketemu di mana pesan bukan ketemunya ketemunya di Bogor di Jakarta apa Bogor itu? hotel pokoknya kan ini first impression gak harus first impression ketemu oh gak harus ketemu saya untuk ketemu dia itu enggak first impression tuh gak sih perasaan saya untuk ketemu dia itu saya canggung ya karena kan takutnya biasanya orang itu kebanyakan bacot di media sosial takutnya diem di jadi live oh iya banyak tapi waktu saya diemin diemin oh bacotnya sama aja makanya kalau ada yang bilang oh iya misalnya dia pen diem oh berarti first impressionnya dulu ketika ngeliat di sosmed cool gitu tukang bacot tapi sama-sama aja kalau sama kusipan saya kira kan ngeliat itu itu privilege keturunnya itu itu saya takut mandengnya itu pertama kan kayak cucunya masih Masyari Gus dur masih keturunan tebu irengnya itu masih punya keluarga jadi saya takut waktu deket-deket sampe 4 hari disini lihat sifat aslinya tidak seperti tidak seperti gus-gus watpat yang kalian tulis itu tidak iya tidak seperti gus-gus watpat pada biasa iya tidak ada watpat-watpat seperti itu karena watpat itu imajinasi wetpat yang buatan orang itu semua imajinasi Gus siapa? Gus Afif? Gus siapa? siapa? Azam siapa aja itu yang real life kayak gini nih gambaran macam apa yang di WPWP itu kalian bisa dapat nih udah meet berapa kali sih kok kayak akrab banget kalau saya sama ini sudah tak terhitung sama Gus Ivan juga tidak terhitung kalian berdua? entah karena cocok mungkin ya iya 4 hari kemarin ya cowok cowok mah santuy bro santuy langsung aja ya gak usah butuh lama-lama langsung akrab aja minta satu jawaban aja yang bener dan bisa kita tidur pertanyaannya kayak gini jika Kadam, Bang Agam, dan Gus Ivan lagi berada di titik terendah dan rasanya pengen berhenti dari semuanya apa sih yang akan kalian lakukan? coon kondisi saya kalau udah nikah sebelum nikah sampai setelah nikah pun masih tetep dengan yang sama prinsip yang sama saya beruze lah kadang kalau lagi kalau lagi sendiri keadaan sebelum nikah kan masih gampang nyendiri saya bahkan kalau ngejadi penuh pesantren dulu itu kamarnya dikhususkan sendiri tapi kalau setelah nikah juga karena kalau memang lagi dalam titik terendah bukan masalah keluarga ya masalah memang problem kita sendiri kadang-kadang laki-laki tuh kayak gitu kita aja telan sendiri masalah yang penting orang bahagia udah udah saya bilang sama Isai mungkin mau keluar bentar mau pake mobil bentar keluar bentar aja ke masjid? tidak memang kayak mungkin beruze lah berapa menit itu seru banget mungkin bisa dipilu hanya diri terus kalau saya biasanya itu curhat sama umi saya saya itu dekat dengan umi bisa teman-temannya di instagram saya biasanya saya sering up umi saya bahkan ada highlight khusus untuk beliau saya sering curhat sama beliau kemudian saya sering minta saran kemudian saya sering minta doanya kenapa? karena doa dari orang tua untuk anaknya itu seperti doa Nabi Muhammad kepada umatnya itu teman-teman jangan canggung sama orang tua ya bang kalau gak ada mama bang? sama ayah sama ayah kalau sama ayah gak kerap? sama ayah gak kerap bang? oh ini kan yang pertama pribadi oh iya pribadi pribadi kalau saya kalau sedih kalau berada di titik terendah dan pengen berhenti saya lihat dulu kalau misal berhenti itu aduh susah ini pernah membunuh diri bro? untuk mengakhiri hidup pernah mengakhiri hidup gak? aku mikir bunuh diri itu gak akan pernah jadi solusi karena bunuh diri itu bukan akhir tapi awal betul bunuh diri itu bukan akhir awal awal dari siksaan dari berbagai semua siksaan enggak maksudnya kalau misal berhenti-berhenti misal tiba-tiba karena kesel tiba-tiba saya pengen berhenti jadi satu pekerjaan tertentu tergantung apakah ketika saya berhenti itu akan menyakiti orang banyak apakah akan merugikan orang banyak kalau misal ternyata merugikan orang banyak saya gak bakalan berhenti dan saya bakalan terus gas tapi kalau misal yang dirugikan cuma saya saya berhenti ketika saya berada di titik terendah biasanya sama terus lah menyendiri gak mau ketemu orang bener-bener gak mau ketemu orang nanda yang datang ke kamar saya biasanya pulang belunan habis itu stop 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 baru saya melihat luar saya cari kira-kira tips atau konklusi dari semua kejadian ini itu apa dan membuat prospek-prospek intinya saya itu sangat amat realistis sekali jadi gini misal masalahnya bisa di pecahkan ya sudah saya berusaha pecahin segila mungkin kalau masalahnya tidak bisa di pecahkan ya sudah mau gimana lagi kalau masalahnya bisa di pecahkan ya sudah mau gimana lagi kalau masalahnya bisa di pecahkan mau gimana lagi kalau masalahnya bisa di pecahkan ya sudah pecahin sesimpel itu teman-teman gak simpel sakit tapi ya memang konsepnya dibuat simpel buat Gu Sivan please spill body care-nya kok bisa putih banget saya aja yang jawab yang Gu Sivan punya bapak atau emak yang putih ya genetik dah gak usah kalian mikirin ini hasil body care gak ada emak ya iya bunyai ya bunyai bunyainya yang putih ada gak di google di instagram ada di instagram buka instagramnya langsung buka instagram saja kalau mau jadi putih begini atau suntik putih kalau mau jadi putih tapi jangan jangan suntik putih pertanyaan itu agam apa yang meyakinkan Kak Agam milih Aisyah jadi pendamping hidup eh ya cuaks karena saya meyakinkan dia iya betul sekali ada di saluni 2 silahkan tonton ada di saluni 2 silahkan cek langsung biar gak panjang-panjang untuk Gu Sivan Kak Ivan kenalin diri secara spesifik dong belum kenal kakak kenalin dong maaf 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 sabar sabar betul bang untuk teman-teman sekalian penonton atau viewer atau mustanami innya dari channel Kadang Siddiq perkenalkan nama saya adalah Muhammad Zanurani Aldifanu biasa dipanggil Justin gak relate ya teman-teman makanya anak-anak lombok pasti relate Gus Jafting nama saya biasa dipanggil Ivan saya berasal dari Jawa Timur dari kota Jombang lebih tepatnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng bagi teman-teman yang mau mengirimkan hadiah langsung saja Tebu Ireng namanya Gus Ivan udah kenal semua kenal semua dan saya lahir tumbuh besar menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebu Ireng itu sendiri kemudian saya melanjutkan perguruan tinggi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel disitu saya bertemu dengan Laura Kadam Husen Laura Kadam Siddiq dan ya secara spesifik saya adalah secara spesifik nasab generasi keempat generasi keempat dari Hathir Tushyeh Kyai Haji Yashim As'ari pendiri muasis dari Nahdoktun Ulama yang teman-teman familiar entah tahu dari nama jalan ya kan ada ada entah itu dari nama jalan atau teman-teman sering menyebut dengar NU atau atau banyak foto-foto bender-bender di jalan dan kemudian ada namanya Kyai Haji Yashim As'ari nah saya adalah generasi keempat jadi saya Ivan bin Fahmi bin Khadijah bin Hashim As'ari Pertanyaan di dulu di sekolah pernah diejak Fahmi Fahmi gitu pernah? waktu SD waktu SD umum SD jauh dari dari rumah SD kita normal normal kayaknya semua gitu ya iya saya kira orang kalian tuh mendapat privilege gitu udah tetap waktu SD saya ingat siapa-sapa yang memanggil si Tau bapaknya Gus Agus Fahmi Fahmi lanjut oi dam ini buat saya tips pintar public speaking blablabla udah saya bikin videonya di Youtube iya tonton tonton apa judulnya tuh? nggak tahu lupa langsung cari aja langsung cari aja ekspresi pas pertama kali kalian tahu kalau Gus Ivan lebih tua dari kalian gimana apalagi mukanya baby face jadi gak terlalu ketahuan kalau kelahiran 99 saya kaget dari ini yang paling tua siapa di sini? di sini 98 98 99 2002 2002 kaget kaget gimana ekspresi dari agama pertama kaget saya kira seumuran azmi 2004 ya 2004 azmi kecil ya 2004 2004 karena mukanya tuh kalau dilihat sekilas kalau kita belum kenal ya mungkin 11-12 lah kalau kita lihat sekilas masih cocok jadi anak SMA padahal udah menanggung beban kalau saya dulu kaget saya tahu kalau misal Gus Ivan itu jauh lebih sepuh wah pemilihan katanya sepuh ya teman specifically sepuh karena memang cutting karena memang cutting dan Gus kaget kalau fosil bapak dia fosil fosil cuma yang bikin saya kaget ternyata Gus Ivan lebih sepuh dari Gus Mahbub dan lebih sepuh dari Gus Firza eh Gus Firza Mirza Gus Firza Sorry Gus ternyata Gus Ivan lebih sepuh dari Gus Mirza itu yang bikin saya lebih kaget awalnya saya mengira oke lah mereka masih kerabat sepupu ya iya Gus Mirza yang lebih sepuh dari Gus Ivan ternyata Gus Ivan yang lebih sepuh dari Gus Mirza waduh itu yang bikin saya kaget ekspresinya kayak hah gitu pertanyaan untuk Kadam weh emang boleh si cuek itu pas acara pas acara live 6 di asrama Haji Mataram kemarin ah enggak itu bukan cuek baru bangun tidur betul oh iya 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 kan tidur di jalan kan betul saya tidur di acara iya dia tidur di acara lagi tapi bukan acara yang sama di live 6 tertahan dia disana masih semangat iya iya pas pulang pergi ke rumah Habib Hasan langsung teler dia tidur di acara ada waktu itu story ya iya story di story saya nah kalau saya di mobil itu tidur tiba-tiba dibangunin sama yang lain bangun bangun sepuluh rasanya kayak bangun langsung di atas panggung langsung suruh ngomong kan ya udah saya ya jadi akhirnya kemudian lama-lama muncul energi-energi energi terkumpul makanya di awal-awal saya mungkin terkesan diem cool santuy tapi di akhir kemudian keluar 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 ini pertanyaan terakhir ya mari kita tutup dengan pertanyaan ini pernah gaun gegara netizen gak? kok lah dulu iya kok ya kok dulu pernah gegara netizen gak? ilabil banget pernah sekali sering sekali sering sekali waktu di kejadian bahkan setelah nikah kalau setelah nikah itu gempurannya dua kali tolong lah ada yang masih ngiring entah itu yang jangan yang vulgar sedikit chat-chatan aja chatan yang mau jadi istri kedua atau segala macam itu mungkin bini marah itu kalian pikir lucu yang ngerin teman-teman itu kalian pikir lucu setelah kalian FVP di tiktok itu kalian bahagia iya tidak untuk saya teman-teman kasusnya itu kalau udah FVP berkenalan sama istri ada netizen itu pulang FVP nyampe di istri saya eh itu tuh bukan langsung ditengok kayak gini yang gue ngeri apa ini FVP apa ini apa ini berb bilang kayak gitu apa ini kamu ngapain disana banyak itu itu jadi tolong lah kalian masih kalian bahagia kalian bahagia dia tersiksa kasihian di saya FVP mu adalah Gusifan, pernah secara spesifik memang namanya juga dunia sosial media, dunia maya, apa yang sudah kita berikan yang terbaik. Kita sudah memaksimalkan jalan dakwah, kemudian jalan untuk mensadarkan orang lain untuk mengikuti jalan dakwah berada di syariat yang tepat, tapi masih ada seperti orang yang tidak terima dengan apa yang kita sampaikan, seperti tidak ideologi kita berbeda. Gus pernah dihujat tuh? Pernah. Pernah dong. Saya baca full komennya, wih, baca full. Gusifan kena hujat deh. Semua-semuanya itu kadang membuat saya down, tetapi sekali lagi, karena kita hidup di dunia, maka memang begitu, menantinya kenyamanan. Kalau mau nyaman, mati di surga, oh iya, bukan mati. Mati belum tentu nyaman. By siapa itu? By Aldi Taher. Aldi. Aldi. Nah, kalau saya down, ya sering, down, tapi ya nggak pernah lama. Kalau di awal-awal, dulu ketika di awal-awal naik ya, kemudian dapat hujatan, satu komentar negatif aja bisa kepikiran dua minggu. Dua minggu sampai nggak bisa tidur, sebelum tidur kepikiran satu komen itu. Tapi kalau lama-lama sekarang itu udah nggak pernah ini malah. Nggak pernah kepikiran. Kadang ada hujatan-hujatan gitu, kadang kayak ketawa sendiri. Kalau sekarang itu bukan lebih ke sakit hati, lebih ke gemes. Gemes kayak, ayo ngomong sini depan saya. Oh, iya, iya, kadang soal kayak gitu juga tuh. Jadi bukan sakit hati, bukan sakit hati yang, ya Allah, ini kok benar gitu. Enggak, tapi kayak, come here. Ya, kesini, ayo sini ngomong depan saya. Ayo, benar, benar, benar. Lebih ke gemes sekarang. Lebih ke gemes. Nah, lempar HP lagi gemes. Kayak kemaren, kemaren nih, masalah yang 6 Jun. Ya, kemarin habis leading. Bilang saya fitnah, bilang saya caci maki, nggak ada nih video saya caci maki fitnah. Makanya untuk meluruskan itu semua, saya ngajak live. Kepada orang-orang yang nggak terima sama video saya. Kenapa saya mau begitu? Karena biar ada diskusi dua arah. Untuk ketemu di satu titik. Mereka-mereka yang ngetek-ngetek saya, yang hujat-hujat saya, yang bilang saya sok suci, sok bagaimana, gedeg ngeliat saya, dibanding-banding yang bilang saya benci BTS. Mana ada saya benci BTS? Mereka semua tahu betapa saya ngikutin BTS. Walaupun saya bukan ARMY. Walaupun saya bukan ARMY, mereka tahu nih. Ini mereka tahu betapa saya ngikutin mereka. Enggak ada. Cuma, saya tetap mau bernalar. Begitu. Nah, akhirnya ketika saya ngajak mereka live. Akhirnya live kita ngobrolin untuk menemukan satu titik temu biar follower saya nggak ngata-ngatain kalian terus. Ya kan, follower saya itu gila-gila kan. Ngata-ngatain. Debat. Iya, ARMY terus. Terus biar follower anda nggak ngata-ngatain saya terus. Betul. Nah itu. Tapi nggak ada yang mau diajak live. Nah, jadi titik saya di sana itu gemesnya itu. Pengen langsung ketemu. Pengen langsung ngobrol langsung. Cuma masalahnya nggak ada yang mau diajak ngobrol langsung. Nah, itu teman-teman. Itu. Betul-betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian. Saluni ke? Saluni episode ketiga. Mohon maaf api berkesalahan karena. Udah. Wih. Wih. Yang mau kayak gitu kalau kelamaan. Oh, baterai. Semoga nggak kenapa-kenapa. Ini menit keberapa? Empat-lima. Semoga apa yang kami sampaikan di sini mungkin tidak menyakiti teman-teman sekalian. Dan segala macam kebenaran yang paling mutlak itu milik siapa? Allah SWT. Karena kita adalah manusia biasa tentu saja pasti ada kesalahan. Kita akhiri dengan dua tuffaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sump. 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 Iya, ngancink ngancink. Eh bikin thumbnail dulu! Thumbnail, thumbnail! Berdiri ya? Enggak, duduk aja. Eee benar. Thumbnailnya kayak... di atas tulisan dah P.A.I